Hai sahabat hidroponik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk kesempatan ini dalam video ini saya coba untuk share inovasi instalasi hidroponik saya ya jadi dari beberapa instalasi model instalasi ya kemudian ini menjadi saya kombinasikan menjadi satu instalasi dengan dengan gabungan dari beberapa model ini nah ini saya lakukan karena apa karena pertama efisiensi dan juga mengatasi suhu air yang tinggi di daratan rendah baik seperti apa itu yaitu kombinasi dari dua model ya yang pertama yaitu kratke seperti ini kratke yang sudah saya buat di beberapa video saya sebelumnya ya sudah saya share bisa anda lihat di video saya yang sebelumnya ya kemudian yang kedua yaitu model DFT yang ada di sana itu jadi ada komu saya kombinasikan menjadi satu instalasi yang terhubung ya nah kemudian seperti apa ya untuk instalasinya ya atau aplikasinya yaitu kratke ini saya buat sebagai tandon untuk itu ya untuk instalasi DFT dengan cara kita menambahkan satu pompa aduh satu pompa itu nah pompa ini hanya memiliki daya 18 watt ya tidak terlalu besar untuk mengaliri lima jalur sistem DFT nya nah ini sebenarnya bisa digunakan untuk pompa ini untuk mengaliri lebih dari lima ini ya karena memang untuk tingginya antara tandonnya yaitu kratke nya dengan DFT ini tingginya tidak tidak terlalu eh ya terlalu jauh bedanya jadi hanya berapa senti aja ya ini hanya bertujuan hanya jauh bedanya akhirnya nanti biar bisa kembali ke kratke dengan mudah gitu aja itu jadi dengan seperti ini kita tetap bisa menanam di kratke dan juga DFT itu lebih ekonomis karena tidak perlu menggunakan tandon dengan memanfaatkan kratke ini nah kemudian seperti apa untuk alirannya kita lihat baik untuk inletnya sekarang kita lihat seperti ini jadi itu dari tandon ya yang sana kemudian masuk ke sini ini dibagi dengan nah untuk inletnya ini saya tidak menggunakan apa selang ya jadi langsung kita lubangnya aja di situ ini ya menggunakan 0,6 mili apa 0,6 cm ya untuk inletnya nah kenapa saya buat seperti itu tidak menggunakan selang karena selang kadang ada kendalanya yaitu tersumbat oleh kotoran yang masuk ke dalam apa ngaliran atau juga kemungkinan adanya lumut ya jadi mungkin lebih efektif dan lebih aman kita tidak perlu menggunakan selang jadi langsung mengalir dari lubangnya ya seperti itu baik jadi cukup cukup masih cukup deras ya nah kemudian untuk outletnya kita lihat di sini nah untuk outletnya seperti ini ya jadi DFT nah kemudian saya tambahkan satu ini jadi satu bok untuk apa sebelum masuk masuk ke tandon ya itu untuk memfilter atau mengendapkan air ya nah seperti itu nah di bawah itu ada endapan jadi tujuannya yaitu kotoran yang terbawa arus dari DFT ini akan diendapkan di situ dengan cara biasa ya jadi masuk ke dalam dari DFT kemudian di bawah nanti akan mengendap di sana karena apa untuk aliran ke kratkenya itu di atas ini di atas di permukaan sehingga nanti untuk endapan itu kita harapkan nanti tersaring terus di sini dan tidak masuk ke kratkenya jadi di sana diharapkan di kratkenya itu tetap lebih aman ya lebih tetap bersih airnya oke seperti itu nah kemudian untuk pumpannya apakah menyala terus kalau DFT itu tidak menyala terus tidak masalah dan di sini untuk DFT ini saya nyalakan hanya siang hari ya jadi hanya siang hari kalau malam mulai jam 5 saya matikan dengan menggunakan timer jadi tidak tidak perlu dimatikan dinyalakan dengan manual tapi menggunakan filter apa filter ya timer ya seperti itu jadi otomatis dan di sini saya gunakan untuk menanam tanaman yang sejenis ya jadi DFT dan NFT ini menggunakan tanaman yang sejenis yaitu selada harapannya apa ya nutrisinya biar satu jenis saja untuk tanam ini ya kalau pun sebenarnya kalau kita tanami apa pacoy atau sawi dengan selada ya enggak masalah kalau saya menggunakan PPM antara 1000 sampai 1200 ya hanya sampai itu aja jadi tidak terlalu tinggi 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 amat ya baik nah kemudian bagaimana untuk menambahkan air kalau di sini kan enggak ada belum saya jelaskan dan enggak kelihatan ya untuk menambahkan bagaimana apakah harus dimasukkan menggunakan apa manual tentu tidak jadi saya menambahkan satu tandon khusus untuk menambah air jadi ini tidak tidak sebagai tandon tapi hanya untuk menambahkan air saja nah untuk menambahkan air ini saya menggunakan satu pompa lagi nah yang ada di sini nah ini airnya sini ya keluar ini ini ada pompa masuk ke sana kemudian ke sana ya kemudian masuk sana itu di sana ini nah itu bagaimana nanti apakah nanti tidak khawatir kalau airnya berlebih tidak karena ada saluran baliknya juga saya tambahkan saluran balik ya di keratkenya ini ke tandon kembali ke sini dengan saya berikan di sini untuk outletnya nah seperti itu nah itu nah itu sebagai level ketinggian air ya jadi walaupun dari tandon airnya mengalir terus kalau sudah melebih level itu airnya akan kembali ke tandon gitu ya baik terima kasih semoga ini bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang ingin mencoba membuat instalasi yang tidak terlalu besar tetapi cukup untuk kebutuhan produksi skala kecil saja dengan memanfaatkan beberapa instalasi yang dijadikan satu dan lebih ekonomis oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh